yo oke guys bertemu lagi dengan saya di channel ARN Motovlog Oke di konten kali ini aku mau bikin konten lagi tentang project dari airok 155 ini dan untuk sebelum itu jangan lupa klik klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semoga terus bikin kontennya nah oke jadi untuk project kali ini aku mau pasang engine mounting ya guys buat pengundur mesin atau juga bisa buat pengundur band ini supaya nanti kelihatan mundur jadi disini aku pakai engine mounting dari merek arumimoto parts oke langsung saja kita unboxing paketnya terlebih dahulu oke guys langsung saja kita unboxing paketnya aduh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini aku beli engine mounting yang panjangnya itu 5 cm Di sini juga dapat gantungan kunci ya guys Ada satu buah gantungan kunci ini Merknya ARM Di sini ada tokonya ARM Dan di sini juga ada stiker juga Dapat stiker guys Oke langsung saja kita pasang ke motornya ya guys Oke guys jadi untuk cara pemasangannya itu Kita terlebih dahulu itu buka pijakan kaki sebelah kanan ya guys Nah ini nanti dibuka dulu Di sini di bawah ini ada baut-baut dibuka Terus yang klep-klep bawah ini juga dibuka ini Nah terus ini ada Tiga baut Sama tiga mur Yang pertama itu ada yang ini Ini mur ukuran 14 Sama belakang ini baut 14 Yang atas ini ukuran 12 Umur sama bautnya juga 12 Dan untuk yang as panjang ini Ini ukurannya itu 15 Jadi nanti kita buka Ini Terus ini Terus sama yang as ini Nah untuk yang pertama kita buka Dulu yang sebelah sini ya guys Dua ini Kita buka Dan kalau kalian buka itu Jangan lupa di belakang sini Diganjel juga Nah Ini belakang sini Diganjel pakai kunci juga ya guys Supaya nanti bautnya nggak muter Oke kita lepas dulu pijakan kakinya ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke guys Jadi untuk bagian sininya ini sudah terlepas semua ya guys Jadi untuk yang dilepas itu ada pijakan kaki Terus sama Bok bagian sininya dilepas juga Nah untuk cara pelepasan Bok yang sini itu ada tiga baut tadi Satu di bagian sini Terus ini Terus satu lagi ada di sini Nah Dan jangan lupa Di sini itu juga ada ini Ini harus dilepas juga Biar Bok bagian sininya bisa terlepas Oke cara untuk lepas mountingnya itu Mounting yang ori itu Baut ini kita lepas dulu Kita kendorin dulu dari depan sama belakangnya Oke guys Jaless info ya guys Jadi untuk pembukaan baut-bautnya ini Kalian tuh harus pakai impact guys Jadi kalau pakai kunci-kunci biasa Kayak T atau kunci biasa Kayak ini tuh gak bisa guys Tadi udah aku coba berkali-kali Malah takutnya nanti itu selek Bautnya ini nanti takutnya dol Jadi ini harus pakai impact Tadi aku pakai impactnya tuh Aku pinjem bengkel dulu Tapi setelah itu nanti aku bongkar sendiri lagi Cuma buat ngendorin aja sih di bengkelnya Oke lanjut saat saya kita Pembukaan Ini mountingnya guys Oke jadi ini untuk mur-murnya ini sudah terlepas semua ya guys Nah untuk mur-murnya ini sama yang sebelah sana ini juga sudah terlepas Oke Dan untuk langkah selanjutnya ini Biar bisa ngelepas murnya ini Kita harus dua orang guys Jadi yang satu ngangkat band depan Jadi nanti motornya ini diangkat ya guys Band depannya diangkat Terus setelah itu murnya dilepas Dan sama sekalian mountingnya dilepas Oke langsung aja kita ke prosesnya Oke guys jadi ini untuk mounting orinya Ini sudah terlepas ya guys Dan ini mounting ARMnya Jadi untuk perbandingannya kita bandingkan ya Coba Oke nah Ini mounting ori Dan yang ini mounting ARM yang 5 cm Bisa ada perbandingannya seperti ini ya guys Lebih panjangan yang ARM yang 5 cm Oke jadi untuk sebelum pemasangannya ini Nanti kita kasih grease dulu Supaya nanti biar gak bingin cip-cip Jadi untuk grease nya itu seperti ini ya guys Nanti kita oleskan di bagian-bagian Sini Bagian sini sama bagian sini Biar nanti gak bingin cip-cip Oke langsung saja kita oleskan grease nya Oke langsung saja kita kemasangan mounting yang baru ya guys Ayo kasih pasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampilannya itu seperti ini Dan ini udah pakai mounting yang merek ARM Udah terpasang Cuma bodinya ini belum aku pasang guys Jadi untuk Oksisibanya ini juga kelihatan menter ya guys Sebenarnya ini masih kurang ini Masih ada berapa cm ini Harusnya sih yang 6 cm ya Biar mepet ya Cuma gak apa-apalah pake ini aja Oke dan untuk setelah ini Kita langsung saja Pasang bodi bodi ya terlebih dahulu Dan setelah itu nanti kita kasih sinematik tipis-tipis guys Oke jadi ini lagi dipasang ya guys Untuk bodi pijakan kakinya sama delta boxnya Ditunggu ya guys Dan jangan di skip video ini Supaya kalian tahu prosesnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pemasangan montinya sudah selesai ya guys Dan untuk tampilannya seperti ini ya guys Oke dan terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, share video ini Supaya saya semangat terus pengen kontennya See you guys next video, bye bye!